Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Anak-anakku sekalian, remaja, kaum muda, ibu dan bapak, saudari, saudaraku yang diberkati Tuhan, baik yang hadir di ruangan gereja ini, maupun yang mengikuti peran ini secara virtual, dimanapun juga Anda berada saat ini. Injil Lukas yang memberitakan peristiwa kelahiran Yesus itu, mulai kisahnya yang kita dengarkan pada malam hari ini. Dengan memberikan bingkai sejarah Untuk menegaskan bahwa peristiwa yang kita rayakan malam ini bukan suatu dongeng, bukan karangan manusia atau fiksi, Melainkan peristiwa sejarah yang dicatat bukan hanya dalam kitab suci, melainkan juga dalam kitab-kitab sejarah yang berasal dari zaman itu. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, pemerintah kekecerahan Roma yang menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu. Oleh dunia barat, mengadakan sensus di seluruh wilayah kekuasaannya. Dan dalam bingkai itulah, lahirlah seorang raja yang dalam bacaan yang pertama tadi oleh Nabi Yesaya disebutkan sebagai putra yang diandugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Dan siapakah orang itu? Dialah yang datang dalam situasi manusia yang dikelilingi, yang dibelenggu oleh kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, Terang yang bersinar atas mereka, yang diam di negeri kegelapan. Saudara-saudara sekalian, Negeri kegelapan, negeri kekelaman itu dapat kita gantikan dengan situasi bangsa dan negara kita saat ini, juga dengan situasi dunia. Sejarah mencatat bahwa tanggal 10 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mengumumkan bahwa dunia kita ini dilanda pandemi COVID-19. Maka bulan Maret tahun depan, dua bulan lagi, kita sudah dua tahun bergumul dan bergulat dengan suasana pandemi itu. Dan dalam arti tertentu, dalam arti tertentu, situasi ini boleh kita sebut sebagai suasana kekelaman. dan bukan saja pandemi COVID-19, bersama dengan itu, bangsa dan masyarakat kita, juga penduduk sebagian besar dunia ini, masih bergumul dan bergulat dengan bermacam-macam kemalangan lainnya. bukan saja mereka yang direnggut nyawanya oleh COVID-19 selama hampir dua tahun ini, di seluruh dunia sekitar 5,4 juta manusia, dan di dalamnya sekitar 150 ribu warga sesama kita masyarakat Indonesia. Sementara itu, varian COVID-19 yang baru, Omikron, sudah mulai mengintai lagi untuk masuk negeri kita. Yang kata para ahli, penulurannya jauh lebih mudah daripada pendahulu-pendahulunya. Bukan itu saja, selama dua tahun ini, masyarakat kita mengalami berbagai kemalangan, kekerasan dari pihak-pihak tertentu yang ekstrim, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan, diskriminasi dan intoleransi dari sejumlah kelompok kepada sesamanya. Bencana alam yang kita alami secara nyata saat ini, pada awal tahun 2021 dan akhir 2021, kita, sebagian besar masyarakat Indonesia, dilanda oleh bencana yang muncul dari alam. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kerusakan lingkungan, kemiskinan yang belum bisa kita atasi, dan macam-macam hal lain yang menjadikan hidup kita sedikit banyak, ada dalam kegelapan. Maka firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. dalam situasi yang begitu menekan, yang membuat kita seolah-olah kepayahan untuk bernapas, melanjutkan perjalanan hidup kita di bumi ini. Tidaklah aneh kalau ada orang yang bertanya, di mana Allah? Di mana Allah yang kita sembah, yang kita abdi, yang kita akui dengan bangga, kapan dia bertindak untuk mengakhiri semua beban yang menindih umat manusia di bumi ini. Dan semua beban itu Anda bisa jabarkan dalam diri sendiri, dalam keluarga-keluarga. Angka-angka tadi sekian juta orang melayang nyawanya karena COVID. Anda mungkin saksikan dan alami sendiri. Di belakang angka-angka itu ada kepahitan, ada kesedihan, ada kebingungan, dan mungkin ada juga kemarahan. Mengapa harus terjadi demikian? Serah sekalian, perayaan malam ini kita awali dengan suatu lagu yang indah. dengan upacara lilin juga yang sederhana. Tapi itulah simbol dari peristiwa yang kita rayakan pada malam hari ini. Bahwa dalam kegelapan hidup manusia, karena macam-macam peristiwa, dan akhirnya karena dosa manusia, kegelapan itu sudah ditepis. Dan bersinarlah terang, betapapun kecilnya terang itu, seperti ketika kita menyalakan lilin tadi, betapapun redupnya terang itu, tapi itu adalah terang yang menghalaukan kegelapan hidup ini. Dan terang itu, siapa oleh saya disebutkan dengan nama yang begitu indah, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Itulah peristiwa Natal yang kita rayakan pada malam hari ini. Kita bersuka-cita bukan karena hal-hal duniawi, karena kemeriahan, mungkin baju baru, mungkin ibu juga menyediakan masakannya lebih enak. Dan puji Tuhan, kita hadir di tempat ini, walaupun masih dengan penerapan protokol kesehatan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Semuanya itu patut kita syukuri. Tapi yang intim, dan pokok dari segala syukur dan kegembiraan itu, ialah bahwa Allah yang maha tinggi itu, Allah yang perkasa, datang di tengah-tengah kita sebagai bayi. Allah yang peduli akan nasib manusia, yang mendengarkan setiap keluhan manusia, datang membawa solusi, bukan yang murahan, bukannya bersifat instan, melainkan sesuatu yang bersifat abadi untuk selama-lamanya. Mengapa? karena dia mau tinggal bersama dengan kita seperti kita, menjalani proses hidup manusia dari awal. Sembilan bulan dalam rahim ibunya, Bunda Maria, dan akhirnya mengalami kematian, bukan kematian yang biasa-biasa saja, bukan kematian karena direnggut COVID, melainkan kematian karena menderita siksaan. Lahirnya begitu serahana, bukan di rumah bersalin yang berbintang, bahkan bukan di rumah, melainkan di tempat persinggahan hewan bersama dengan para gembalanya di padang. Tempat tidurnya itu sebuah palungan untuk memberikan makan kepada sapi-sapi yang beristirahat di kandang, di gua itu pada malam hari. Yang hadir bukan para pengunjung, bukan para tetangga, melainkan hanya Bapak Yusuf dan Maria dan juga gembala-gembala. Orang-orang yang paling sederhana dan paling tidak terpandang dalam masyarakat. Peristiwa itulah yang kita rayakan malam ini. Dan kalau kemudian dalam 2000 tahun perkembangan kekristianan, Natal ini menjadi begitu meriah. Sebulan sebelum hari ini kita sudah mendengarkan paling sedikit di kota-kota lain lagu-lagu Natal di jalan-jalan di mall dan dimanapun juga di hotel-hotel. Itu bukan pesan inti dari Natal. Itu karena perkara bisnis, perkara komersial. Tapi intinya yang pacat kita menggakkan ialah bahwa Allah yang peduli akan nasib manusia dan mau menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran datang dan menjadi seperti manusia tinggal seperti manusia dan bersama dengan manusia sampai akhirnya sebagai manusia dia mengakhiri hidupnya di bumi ini. itulah yang kita rayakan malam ini dan itulah yang patut kita banggakan dan kita syukuri bahwa akhirnya Allah datang bukan untuk menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi bukan sebagai tukang sulat bukan sebagai pertama-tama pembuat mujizat melainkan seorang yang tinggal dan berjalan bersama dengan kita sepanjang jalan suka dan duka kebahagiaan dan derita di atas muka bumi ini dan itu berlaku bukan saja untuk mereka yang percaya kepadanya sebagai Tuhan sebagai utusan Tuhan melainkan untuk semua orang seluruh umat manusia dari awal sampai akhir maka kalau malam ini kita memulai perayaan kita dengan simbol cahaya pesannya adalah supaya kita yang seperti saudara-saudara kita yang lain apapun juga agama dan sukunya seringkali tertatih-tatih berjalan di muka bumi ini karena begitu banyak beban kehidupan kita diberikan kekuatan oleh roh ilahi untuk menjadi terang bagi sesama untuk membawa kabar gembira ini bahwa Allah adalah Immanuel dia ada dia tinggal dia berjalan bersama dengan kita sepanjang siara kita di atas muka bumi ini dan itulah awal dari pesan para uskup Indonesia yang tergabung dalam KWI dan para pemimpin gereja-gereja putestan dalam PGI melalui surat dan pesan Natal mereka cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan mari kita menggalang dan membina persaudaraan kita dengan Yesus dalam iman pengharapan dan kasih semakin hari semakin kuat dan semakin erat mari kita bersama-sama dengan sesama umat kita seperti dikatakan Pak Sofa Roki pada awal tadi mulai dari keluarga keluarga kita masing-masing berjalan bersama dengan Yesus berjalan bersama dengan kota keluarga kita sebagai satu kesatuan berjalan dalam bimbingan roh kudusnya dalam terang yang cemerlang seperti yang bersinar di Gua Bethlehem pada saat Yesus lain supaya bersama-sama kita menuju rumah kita yang sejati yakni kemuliaan abadi bersama dengan Bapak di surga maka kepada Anda sekalian dengan ini saya mengucapkan selamat merayakan malam Natal dan besok hari Natal kepada Anda sekalian yang hadir di ruangan ini maupun siapa saja baik umat Katolik dan Kristiani sekalimantan Selatan maupun yang tinggal di luar Kalimantan Selatan semoga perayaan malam ini merupakan awal dari suatu hidup baru untuk berjalan bersama berbagi bersama saling menolong saling mendukung supaya beban apapun yang kita alami yang dipikul oleh kanak-kanak Yesus itu yang lahir sebagai anak yang miskin dan sangat rapur di Gua Bethlehem lama kelamaan bukan lagi satu beban yang berat melainkan merupakan bagian dari perjalanan hidup kita bersiarah di muka bumi ini Selamat merayakan Natal Tuhan memberkati Amin